Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarawan Sunda ternyata telah mengidentifikasikan siapa sebenarnya ayah dari banyak catra itu. Nah mereka mengidentifikasikannya dengan Rahyang Dewa Niskala atau Rahyang Ningrat Kencana yang di dalam carita perahianan disebut Tohaan Digaluh atau yang Dipertuan Digaluh. Nah sebutan itu menunjukkan bahwa Rahyang Dewa Niskala atau Rahyang Ningrat Kencana adalah Raja Galuh setelah atau menjadi penerus bagi Raja Sunda sebelumnya yaitu Rahyang Niskala Wastu Kencana. Jadi Rahyang Niskala Wastu Kencana itu adalah Raja Sunda yang beribu kota di Galuh atau telah berada di Galuh ya dan di situ sebenarnya ada tujuh Raja yang pernah berdiam di Galuh. Sepertihannya kalau kita berkunjung ke Astana Gede Kawali maka di sana terdapat tujuh orang Raja Sunda yang pernah mendiami ya keraton yang bernama Surawisesa. Nah, Rahyang Dewa, Rahyang Niskala Wastu Kencana adalah kemungkinan besar itulah Raja Sunda yang mempunyai gelar pertama sebagai Siliwangi, Prabu Siliwangi. Nah, oleh karena itu Rahyang Dewa Niskala itu juga disebut Prabu Siliwangi ya menurut orang-orang Banyumas. Jadi, mengapa disebut Prabu Siliwangi? Karena Silih itu berarti mengganti. Jadi, Rahyang Niskala Wastu Kencana yang menjadi Raja Sunda selama 104 tahun tentu saja dia sudah menjadi tokoh yang melegenda pada masyarakat Sunda dan dia adalah pengganti ayahnya yang sering disebut sebagai Prabuwangi. Nah, Prabuwangi ini menurut para Raton adalah nama Sri Maharaja yang wafat di Bubat gitu ya. Itu menurut para Raton. Jadi, penyebutan Sri Maharaja di Bubat itu adalah Prabuwangi. Nah, karena Niskala Wastu Kencana menggantikan Prabuwangi, maka dia disebut Siliwangi. Jadi, tokoh Siliwangi yang melegenda itu kemungkinan besar memang Rahyang Niskala Wastu Kencana. Tetapi, kemudian bahwa Rahyang Dewa Niskala atau Ningrat Kencana menjadi Prabu Siliwangi yang kedua ya mungkin itu benar ya karena di daerah Banyumas juga ada tiga orang Prabu Siliwangi. Itu tadi yang bisa diidentikkan dengan Rahyang Niskala Wastu Kencana dan dengan Rahyang Dewa Niskala atau Rahyang Ningrat Kencana. Nah, kemudian yang ketiga itu Sri Baduga Maraja yang di Banyumas disebut sebagai Banyak Belabur. Jadi, Banyak Belabur ini adalah Prabu Siliwangi yang ketiga. Jadi, di Banyumas memang hanya ada tiga saja. Kalau disesuaikan dengan masyarakat Sunda tentu saja berbeda, ya karena kontak antara masyarakat Banyumas dengan masyarakat Sunda ini terjalin sudah sangat lama. Bahkan tadi, ya, bahwa pantun banyak catra ini sudah, ya, memasuki wilayah Banyumas sehingga kemudian penulis Babat Pasir mencoba untuk menceritakan kembali teksnya itu menjadi Babat Pasir dengan cerita Raden Kamandaka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.